Dukungan yang pertama diungkapkan lewat Twitter resmi dituangkan dalam keputusan Presiden. Pemimpin Israel pun merespons positif. Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah pada 1967 dan menganeksasinya pada 1981. Aneksasi ini tak diakui secara internasional. Pengakuan pemerintahan Trump terkait dataran tinggi Golan ini memang berbeda dengan kebijakan pemerintah Amerika selama ini di bawah pemerintah-pemerintah sebelumnya. Pengakuan juga diberikan di tengah persiapan untuk pemilu di Israel yang akan berlangsung 9 April. Sebagian analis menilai perubahan ini bukan tak disengaja, mengingat Netanyahu kini menghadapi dakwaan korupsi. Secara domestik, langkah ini juga bisa meningkatkan dukungan bagi Trump dari dua kelompok pemilih aktif, warga Yahudi dan penganut Kristen Injili. Sementara polling juga tetap menunjukkan sebagian besar warga AS juga melihat Israel sebagai sekutu dekat. Presiden Trump bergerak untuk pemilih reeleksinya dan dia mencari menggunakan Netanyahu untuk mengkontrasi kooperasiannya dengan Israel dengan beberapa Demokrasi yang anti-Israeli dan anti-Semitik. Seperti pengakuan atas Yerusalem sebelumnya, pengakuan atas status Golan ini dipastikan juga mempersulit pengalangan dukungan dari negara-negara Arab terhadap proposal perundingan damai Palestina-Israel oleh pemerintahan Trump. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.